Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua kali ini kita akan membicarakan komponen-komponen kelistrikan dan fungsi-fungsinya terutama untuk komponen-komponen yang biasa kita gunakan dalam sistem kelistrikan kita ambil komponen-komponen yang utama saja kita mulai dari circuit breaker circuit breaker adalah alat pemutus dan pengaman arus listrik ada beberapa jenis circuit breaker yaitu MCB batasannya sampai 125 Ampere MCCB 40 Ampere sampai 1000 Ampere kemudian ASIB air circuit breaker yang lebih tinggi lagi Ampere nya 800 sampai 6000 Ampere VCB vakum circuit breaker ini dipakai untuk degangan menengah dan tinggi GCP gas circuit breaker juga untuk degangan menengah dan tinggi dengan menggunakan gas yang mediumnya seperti gas SF6 sekarang kita mulai dari MCB dulu MCB adalah pengaman yang berhubungi sebagai pemutus arus lebih di saat terjadi overload dan pengaman hubung singkat cara kerjanya bila ada arus yang melebih kapasitas MCB komponen bimetal memanas dan memutuskan rangkaian kontaknya MCB tidak dapat melindungi keselamatan manusia saat terkena sengatan listrik MCB tidak mampu mendeteksi arus bocor yang rendah MCB hanya mampu bekerja bila arus melebih Ampere MCB tersebut ini adalah contoh komponen MCB di sini MCB 1 pas yang sebelah kanan MCB 3 pas dan di sini adalah grup dari MCB yang biasa dipakai instalasi rumah ada beberapa komponen MCB 1 pas di sini yang berikutnya adalah ELCB ELCB atau Earth Leaked Circuit Freaker alat pengaman yang berfungsi sebagai pendeteksi arus bocor pada instalasi listrik alat ini tidak dilengkapi pengaman termis dan makungkis sehingga perlu MCB dalam instalasinya cara kerjanya dalam kondisi normal arus yang mengalir pada pengantar pasa dan yang terasa imbang bila seseorang tersengat arus listrik atau ada pengantar pasa yang terhubung ke ground akan ada arus tambahannya mengalir ke tanah ketidakseimbangan arus ini menyebabkan relief bekerja dan ELCB memutus rangkaian sensibilitas ELCB dalam satuan mili Ampere misalnya 30 mili Ampere adalah angka batas zaman manusia menahan sengatan listrik sebesar 30 mili Ampere ini ada contohnya ELCB 1 pas kemudian ini ELCB 3 pas kemudian thermal overload relay alat pengaman motor listrik yang berfungsi sebagai pemutus arus leve di saat terjadi overload atau hubung singkat seperti ini cara kerjanya bila ada arus yang melebihi kapasitas settingan komponen benetal memanas dan memutuskan tanggaian kontaknya sekarang komponen yang lainnya itu change over shift atau om saklar yang berfungsi sebagai alat tukar sumber tegangan dari PLN ke genset atau sebaliknya jadi dipakai aplikasi seperti ini hubungan PLN dan genset kemudian magnetic contactor alat yang berfungsi sebagai penghubung atau memutus arus listrik fungsinya seperti saklar hanya bedanya kalau kontaktor digerikan oleh tegangan jadi bisa digerikan dari jarak jauh cara kerjanya bila ada tegangan yang diberikan sekal kontaktor maka kontak dari kontaktor akan terhubung dan kontak-kontak bantu akan merubah dari normal open ke normal close atau sebaliknya ya ini adalah koilnya yaitu A1 A2 ini terminal masuknya line 1 line 2 line 3 luarannya kemudian disini ada terminal normally open nomor 13 dan belak-belak kemudian terminal normally close nomor 21 dan 22 yang berikutnya ampermeter komponen indikator untuk menunjukkan besar arus yang mengalir pada jalur rangkaian tersebut cara kerjanya berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya loren jika arus melalui pemparan yang dililiki medan magnet akan timbul gaya magnet dan akan mengerakkan jarum penunjuknya gemen CT current transformer komponen ini selalu berpasangan dengan ampermeter yang berfungsi untuk memubah besaran arus menjadi lebih kecil agar bisa dibaca oleh ampermeter nah ini contohnya pasangan dari ampermeter dan current transformer disini arus mengalir oleh CT ini arusnya supaya terbaca diperkecil diubah menjadi lebih kecil sehingga terbaca oleh ampermeter kemudian voltmeter komponen ukur untuk menunjukkan besar tegangan yang timbul pada saluran listrik tersebut disini voltmeter kemudian selektor sweepnya untuk melihat tegangan fase-fase atau tegangan fase netral jadi cukup dengan satu selektor sweep bisa untuk melihat beberapa kaluran tegangan sekarang timer adalah rangkaian elektrik dan mekanik yang didalamnya berisi kombinasi jam analog dan saklar saklar ini bekerja berdasarkan waktu sesuai settingannya kondisi ini dimanfaatkan sebagai saklar on dan off untuk lampu jalan aplikasinya lampu taman atau settingan untuk starting start delta motor listrik ini adalah salah satu contoh timer kita tidak menjelaskan detail lagi untuk detailnya kita dilihat di video yang lainnya pada channel ini ada yang berikutnya adalah aksesoris dari kelistrikan model kabel school yang biasa dipakai untuk dipasang ke ujung-ujung kabel untuk disambungkan ke terminal-terminal kemudian kabel NYY yang biasa dipakai untuk kabel power kemudian kabel NYAF yang biasa dipakai untuk wiring di dalam panel ini lebih fleksibel kabelnya kemudian kabel NYAF dipakai untuk instalasi laser goma NYAF dengan berbagai macam ukuran kemudian terminal netral atau terminal grounding lampu-lampu indikator untuk menunjukkan fase-fase RST dan kelihatan kaloran tersebut ada tegangan dan lampunya menyala kemudian tombol push button biasa dipakai untuk tombol start tombol stop ada rangkaian kontrol motor listrik misalkan kemudian box panel berfungsi sebagai pada komponen atau tempat untuk komponen listrik tersebut box panel terdibat dari flak besi dengan ketebalan 1-2 mili dan ada juga yang terdibat dari stainless steel otoplastik ini komponen-komponen tadi untuk indikator-indikator ditetakkan di luar supaya bisa terbaca angka-angkanya demikianlah rekan-rekan sekalian semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh